Jika belum banyak yang tahu tentang nama Kalingrowo Waterfront, tentu saja masih wajar. Wisata kuliner yang menjadi salah satu dari banyaknya ikon favorit di Tulungagung ini baru saja diresmikan oleh Bupati Tulungagung pada tanggal 31 Desember 2014 lalu. Meski baru beberapa tahun digagas, namun tempat ini tak kalah jika dibandingkan dengan tempat-tempat menarik lain di Tulungagung yang sudah lebih lama eksis. Dan, meskipun waktu yang paling tepat berkunjung ke tempat ini adalah sore atau malam hari, sebenarnya Taman Kalingrowo baik siang maupun malam hari tak pernah sopi pengunjung. Bahkan, selepas waktu maghrib akan banyak dicumpai rombongan keluarga yang meramaikan tempat ini untuk menikmati beragam kuliner sambil bermain dengan suguhan pemadangan pantulan sorot lampu di aliran sungai. Alasan pemberian nama Kalingrowo Waterfront sendiri adalah karena lokasinya yang berada di sepanjang bantaran Kali atau Sungai Ngerowo. Konon, Sungai Ngerowo telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram dan menjadi sarana transportasi yang vital kala itu. Kalingrowo pun menjadi pusat kegiatan warga yang hidup di Tulungagung Tempo dulu. Semangat itulah yang kemudian menginspirasi pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk kembali menjadikan tempat ini sebagai tempat bertemunya warga dari berbagai usia, khususnya dalam hal menikmati kuliner sehat dan murah. Dengan sentuhan kreatif pemerintah dan warga kemengagung, hantaran Kalingrowo kini telah menjelma menjadi tempat yang sangat menyenangkan. Seperti Magnet, Kalingrowo telah mampu menarik ratusan pengunjung setiap harinya, menjadi ladang rezeki bagi penduduk sekitar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!